Terima kasih telah menonton Prof. Dr. Hamka meraih anugerah Basnas Award 2022 untuk kategori Lembaga Pendidikan Pendukung Literasi Zakat. Penghargaan ini diperoleh Uhamka yang dinilai aktif dalam menyelenggarakan kegiatan mendukung literasi zakat serta berkolaborasi dalam menghasilkan penelitian terkait zakat di Indonesia. Penganugerahan kategori Lembaga Pendidikan Pendukung Literasi Zakat diserahkan kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Gunawan Suryoputro yang secara langsung hadir dalam acara Basnas Award 2022. Rektor Uhamka Gunawan Suryoputro menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak di lingkungan Uhamka, dosen yang telah meningkatkan penelitian dan pengabdiannya diantaranya tentang literasi zakat. Menurutnya, terkait penganugerahan Basnas Award 2022 untuk kategori Lembaga Pendidikan Pendukung Literasi Zakat, Rektor Uhamka menilai hal ini sejalan dengan salah satu dari tiga nilai keutamaan Uhamka, yaitu kepedulian atau compassion. Lebih lanjut, Rektor Uhamka Gunawan Suryoputro mengatakan, Uhamka sebagai perguruan tinggi islami terbaik di Indonesia yang dimiliki Muhammadiyah, Uhamka tidak hanya memberikan literasi tapi juga melakukan praktik langsung melalui lembaga-lembaga yang dimiliki. Melalui lazismo Uhamka, melakukan pengumpulan zakat, infak, dan sodakoh yang sudah mencapai miliaran rupiah. Tidak hanya itu, menurut Gunawan, melalui Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan memiliki program khusus terintegrasi dengan pengajaran. Setiap tahunnya, ribuan mahasiswa menjalankan program khusus membantu duafa yang ada di Jabodetabek. Gunawan juga menyampaikan Laboratorium Kewirausahaan Sosial dan Filantropi Islam Uhamka secara aktif melakukan pengajian usaha dengan gerakan filantropi bekerjasama dengan filantropi Indonesia dan secara resmi terdaftar sebagai lembaga filantropi Ventura di PBB melalui The Principles for Responsible Management Education. Selain itu, tambahan Rektor Uhamka melalui Lembaga Pengabdian pada Masyarakat secara berkesinambungan Uhamka setiap tahun menganggarkan dana untuk dosen melakukan tugas pengabdian kepada masyarakat dan juga program khusus penanganan COVID-19. Seperti diketahui, kegiatan yang diselenggarakan Badan Amil Zakat Nasional ini merupakan kegiatan rutin dalam memperingati HUD ke-21 yang tahun ini mengusung tema menjadi lembaga utama mensejahterakan umat. Tim TVMU memberitakan Terima kasih telah menonton!